Perkembangan vaksinasi di Kabupaten Pasir memang angkanya masih belum menggimbirakan, yaitu untuk kategori pelayan publik itu sekitar 30,5 persen, kemudian cakupan untuk tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan, ini angkanya sudah cukup tinggi, sekitar sudah 115-an persen, lebih target, tetapi yang rendah ini adalah cakupan vaksinasi untuk lansia, yaitu orang lanjut usia, usianya 60 tahun ke atas ini. Ini yang sangat rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada program podcast obral saran ya, obralan aktual syarat makna. Hari ini kami mengundang narsumber yang spesial, BIO adalah juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasir. Baik, tentu kita ingin tahu bagaimana perkembangan terakhir terupdate mengenai COVID-19 di bumi daya Taka. Kita langsung saja Pak Amir. Ya, siap. Mungkin sebelum saya bertanya, sekarang kita masuk zona apa? Baik, para pendengar, pemirsa operan santai pada pagi hari ini, baik, saya ucapkan dulu salam sehat untuk kita semua, salam sehat untuk seluruh warga Kabupaten Pasir, semoga kita tetap dalam lindungan yang mengkuasa dan tetap bisa menyelankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Baik, Pak Ropi, jadi perkembangan terakhir daripada COVID-19 di Kabupaten Pasir, jadi secara umum memang se-Indonesia, se-Kalimantan Timur, dan terkhusus di Kabupaten Pasir, angka COVID-19 cenderung menurun dalam beberapa minggu terakhir ini. Alhamdulillah, Pak. Ya, jadi kemarin kita sesuai dengan pembagian Yona, Kalimantan Timur, malah kita satu hari kemarin bisa masuk ke Yona Kuning, tetapi kelihatannya hari ini kita akan masuk ke Yona Orang lagi. Jadi ada peningkatan sekitar 10 kasus di tadi malam, Pak. Jadi sebelumnya zona kuning, kemarin, hari ini kemungkinan Yona Orang lagi. Apakah ini baru tanda-tanda awal, Pak? Karena prediksi para pakar kesehatan atau Ikatan Doktor Indonesia bahwa Pasca Lebaran ini bakal ada peningkatan COVID ini, Pak? Bisa juga seperti itu, tapi kami menganalisa penambahan untuk hari ini dan mungkin juga kemarin itu lebih diakibatkan karena sumbangan dari karyawan perusahaan yang sebelum Hari Raya memang Lebaran itu sudah mengambil cuti. Kemudian setelah Hari Raya kemarin, kembali lagi ke tempat tugas. Tetapi sebelum menuju ke lokasi tempat tugasnya perusahaannya, yang bersangkutan dilakukan screening dulu oleh perusahaan dan baru di situ kedapatan yang bersangkutan positif COVID-19. Jadi kesimpulannya kita belum bisa menganalisa, memperkirakan terjadinya kenaikan COVID ini akibat daripada Lebaran pada tahun ini, Pak. Tapi biasanya Pak patokannya itu berapa hari setelah Lebaran, Pak? Karena itu kan dia ada masa-masa lama diikubasi. Jadi kemarin Satgas Pusat memperkirakan kenaikan itu akan terjadi Pasca Lebaran sekitar 14 hari sampai 21 hari atau 2 minggu sampai 3 minggu. Itu baru kelihatan apakah ini muncul gara-gara klaster liburan Lebaran. Walaupun kemarin pemerintah Indonesia sudah melakukan larangan mudik bagi warga negara Indonesia. Jadi Pak, untuk Sementor belum bisa, Pak ya? Belum. Berarti masih ada waktu 1 minggu? Masih ada waktu, iya, 1 minggu. Jadi saya belum berani, ini akibat daripada liburan Lebaran belum berani, karena ini analisa kita ini masih adalah karyawan-karyawan perusahaan yang mengambil cuti sebelum Lebaran kemarin. Tapi jumlahnya enggak signifikan, Pak ya? Dari, kalau dilihat trennya ini, Pak? Iya, masih belum signifikan. Jadi penambahan hari ini kan, pagi ini kan 10 ya, 10 kasus. Dan data yang masuk juga ke saya sudah untuk dilaporkan nanti siang juga ada sekitar penambahan 12 kasus. Jadi prinsipnya angka ini masih belum menunjukkan akibat daripada kegiatan liburan Lebaran kemarin itu. Nah kemudian, Pak, dari profiling ya, profiling ini ya, yang adanya, yang baru-baru ini, apakah memang penduduk asli atau gimana, Pak? Ya, biasa. Kalau kita melihat data-data sebelumnya, jadi kerayuan perusahaan di Kabupaten Pasir ini kan memang didominasi oleh bidang perusahaan batu tambang ya, batu parah ya. Jadi ini memang, sebagian memang KTP Kabupaten Pasir, tapi sebagian besar juga KTP non-Kabupaten Pasir. Baik itu KTP wilayah Kaltim atau KTP non-Kalimantan Timur. Nah, langkah-langkah dari Satga sendiri, Pak? Karena melihat dari profiling itu, pasien yang baru itu gimana, Pak? Ya, jadi kita sudah mengintrusikan, menanyai kepada para pimpinan perusahaan untuk tetap waspada dan disiplin dengan protokol kesehatan, karena pemicu daripada terpaparnya seseorang terkena COVID ini memang berbagai macam cara ya, gitu. Jadi, tapi intinya kita mengingatkan kembali kepada para pimpinan perusahaan untuk lebih berada di, mengingatkan para karyawannya, supaya dalam setiap kondisi kesempatan kegiatan memang harus disiplin dengan protokol kesehatan. Apalagi bila melakukan perjalanan ke luar daerah atau masuk ke Kabupaten Pasir dari luar pulau, misalnya seperti itu. Kalau dari komposisi di kecamatan, Pak, mungkin yang paling menonjol itu di mana? Pastinya kecamatan yang paling tinggi kasusnya tetap seperti yang dulu-dulu ya, didominasi oleh kecamatan Tanah Grogot dan kecamatan Batu Sopang. yang terdapat perusahaan-perusahaan itu. Iya, betul. Baik Pak, mungkin ini kita langsung saja soal vaksinasi ini, Pak. Ini saya mungkin publik ingin tahu perkembangan terakhir soal vaksinasi. Apakah sudah memiliki tarik atau bagaimana? Ya, jadi perkembangan vaksinasi di Kabupaten Pasir memang angkanya masih belum menggimburakan. Jadi, kalau kita lihat data sampai dengan pagi hari ini, kita akan mengenal vaksinasi ini dengan dosis 1 dan dosis 2, Pak ya. Dan dosis 2, gitu. Nah, kalau dosis 1 itu angkanya sudah mencapai 22 persen dari target yang dibebankan kepada kita sebanyak 44 ribu jiwal bi. Itu baru tercapai sekitar 22 persen, gitu. Nah, cakupan ini terbagi menjadi tiga kategori. Yaitu untuk kategori pelayan publik itu sekitar 30,5 persen. Kemudian, cakupan untuk tenaga kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan ini angkanya sudah cukup tinggi. Sekitar sudah 115-an persen. Lebih target. Tetapi yang rendah ini adalah cakupan vaksinasi untuk lansia, yaitu orang lanjut usia. Usianya 60 tahun ke atas ini. Ini yang sangat rendah. Angkanya tidak sampai 5,5 persen. Jadi masih sekitar 5,4 persen. Ini kenapa sangat rendah? Banyak sekali faktornya, Pak. Nah, kalau soal pencapaian itu, Pak. Yang target rendah, kemudian, kan apakah itu memang dari si penerima kesehatannya atau memang ada stoknya itu, Pak? Kan bisa? Ya, kalau itu lebih diakibatkan karena yang ini kan yang rendahkan yang untuk lansia, Pak ya. Ini memang banyak faktor yang menyebabkan cakupannya rendah. Yang pertama memang Pak Lansia ini yang usia 60 tahun ke atas ini kan memang sebagian besar menderita penyakit komorbid. Nah, penyakit penyertaan. Nah, ini yang merasa ketakutan. Seperti jantung, diabetes, dan lain-lain. Ini yang merasa ketakutan kalau nanti di vaksin takut penyakitnya tambah parah. Nah, ini itu mungkin penyebab pertama. Nah, terus penyebab kedua yang paling besar juga adalah faktor huap, Pak. Jadi banyak sekali berita-berita yang diberita di media masa online gitu bahwa vaksin ini kan bisa menimbulkan istilahnya kesakitan atau kematian gitu. Nah, ini berita-berita huap itu juga bisa mempengaruhi parah lansia. Terus yang ketiga itu kita menganalisa bagaimana parah lansia ini kesulitan transportasi. Jadi kan kita kan maklumi kan para lansia ini kan apalagi 70 tahun ke atas itu kan kalau dia menuju ke rumah sakit ke pus mas itu kan perlu alat transportasi. Nah, ini biasanya nggak ada yang ngantar. Nah, atau juga faktor memang ini karena faktor jarak ya gitu. Nah, makanya sejak beberapa bulan terakhir ini kita mencantangkan program 21 Pak. Jadi gini maksudnya itu program 21 ini kita kan ketahui tahapan vaksinasi ini kan sementara ini masih untuk petugas kesehatan pelayan publik sama lansia. Nah, untuk masyarakat umum kan belum masuk tahapannya. Saya perkirakan untuk masyarakat umum itu sekitar bulan Agustus atau malah lebihnya gitu. Nah, untuk saat ini untuk memotivasi masyarakat bisa membawa para lansia datang ke fasilitas pelayan kesehatan untuk divaksin maka kita canangkan program 21. Artinya barang siapa masyarakat umum yang bisa mendaftarkan dua orang lansia didaftarkan dulu Pak ya? Dadaftarkan dulu. Nah, yang membawa ini yang mendaftarkan ini biar mendapatkan vaksin gratis walaupun tahapannya belum sampai. Masyarakat umum Pak ya? Nah, kalau yang kategori 3 tadi kan jelas-jelas untuk pelayan publik untuk naga kesehatan sama lansia kan sudah tahapan ini. Tapi masyarakat umum kan masih nanti. Tapi sekarang bisa masyarakat bisa melakukan vaksinasi vaksin COVID asalkan dia bisa mendaftarkan dulu minimal dua orang lansia maka si pembawa ini berhak mendapatkan vaksin duluan sekarang gitu. Vaksin gratis gitu Pak. Tapi catatannya dia belum vaksin Pak ya? Yang ini? Ya, asalkan dia belum vaksin. Kategorinya kan masyarakat umum kan belum vaksin kan? Nah, ya gitu. Tapi untuk memotivasi masyarakat bisa membawa para lansia datang ke puskes masker masakit maka diberikan bonus yang membawa ini bisa diberikan vaksinasi sekarang gitu. Efektifkah itu Pak? Tetap efektif. Sama aja Pak. Nah, sama aja. Ini kan cuma segi waktu saja. Kalau masyarakat umum kan nanti masih. Ya kan? Nah, tapi sekarang boleh. Asalkan dia ini mencari lansia untuk didaftarkan dulu. Kalau sudah didaftar dicatat sama petugas nah, nanti kalau sudah siap vaksinnya baru diberikan vaksin gitu Pak. Selama ini Dinas Ketak Satga sendiri punya data lansia kemudian target nanti ada di target jadi kita sementara ini target sampai 21.000 lansia lebih 21.000 dari dari jumlah penduduk Kabupaten Pasir itu kita di target 21.000 pastinya 21.220 orang lansia ini sasaran kita tapi jumlahnya bukan itu Pak ya yang jumlah itu kan yang targetnya berarti dari jumlah lansia bisa saja lebih karena kan jumlah penduduk Kabupaten Pasir kan sekitar 277.000 jiwa kan nah, ini apakah target yang tahapan pertama sebesar 21.000 ini ya, ini target dari Satgas Pusat Pak yang target 21.220 orang ini saja sampai hari ini baru tercapai 5,4% atau angkanya baru 1.150 lansia Pak kasih kecil Pak gitu kira-kira butuh waktu berapa bulan gitu untuk kalau saya memperkirakan antara 3-4 bulan Pak untuk bisa vaksin para lansia ini kenapa ini vaksin lansia kita dahulukan karena dari data yang ada para lansia itu memang tingkat kematiannya kalau dia kena COVID-19 hampir 60% Pak memang jumlah dari jumlah penduduk sampai hari ini 3.990 orang ini memang sekitar sekitar 40% itu lansia saya ulangi ya dari sekitar 3.990 yang positif sampai hari ini dari tahun kemarin itu yang kelompok lansia 60 tahun ke atas itu angkanya 40% tetapi dari 40% ini yang meninggal hampir 60% itu adalah para lansia jadi jumlahnya secara protensasi dari sisi kasus lebih kecil 40% saja tetapi kematiannya lebih tinggi nah makanya ini pemerintah mentargetnya para lansia kita dahulukan untuk divaksinasi dengan tujuan untuk mendapatkan kekebalan bagi para lansia yang anda ini gitu Pak gitu jadi sampai sekarang sosialisasi untuk terus terus kita lanjutkan kita kan punya jaringan 19 puskesmas rumah sakit ada Mbak pernah pasti penerima vaksin terutama lansia kemudian tiba-tiba setelah menerima vaksin dia mengalami gejala jadi kondisi itu kita sebut dengan namanya KIPI Pak kejadian ikutan pasca imunisasi KIPI ya Pak disingkat ya KIPI itu kita kategorikan ada dua kriteria KIPI KIPI serius dan non serius kalau yang KIPI non serius itu biasa Pak kalau kita divaksin mungkin singkal kemungkinan ada rasa panas kemudian bengkak-bengkak nah kalau itu terjadi kita sebut dengan namanya KIPI non serius itu cepat hilang biasa itu nah tetapi kalau ada kejadian sampai dia pinsan kemudian dirawat di rumah sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit itu namakan kita namakan KIPI serius dan Alhamdulillah sampai hari ini Dinas Kesehatan hanya mencatat satu dua orang saja yang KIPI serius tapi itu sudah bisa disembuhkan Pak jadi gak setakut ya tapi begitu dirawat di rumah sakit satu dua hari bisa pulang tapi yang non serius juga ada tapi jumlahnya tidak terlalu banyak Pak dan kejadian seperti itu memang wajar di setiap vaksinasi jangan-jangan karena yang kecil itu justru yang wajar takut mungkin disitu bisa juga karena banyak tapi bagaimana memberikan pemahaman itu Pak memberikan intinya vaksin ini sudah dijamin aman kalau dari sisi halal kan majlis ulama sudah mengeluarkan Fatma tapi dari sisi amannya pemerintah lewat dan pengawas obat dan makanan sudah menggaransi menjamin vaksin ini aman bagi manusia dan sampai hari ini berita-berita di Indonesia kejadian sampai menimbulkan kematian rasanya belum kita dengar apalagi di Kabupaten Pasir Alhamdulillah sampai hari belum ada yang berita-berita yang mengkhawatirkan gitu Pak ini kan pas ke lebaran ini saat gas covid gimana Pak masih ya kan gini Pak jadi dalam rangka juga untuk mencegah kerumunan masa di saat lebaran kemarin kan juga pemerintah kan sudah mencanakan larangan mudik termasuk juga Satgas Kabupaten Pasir tentunya juga bekerja keras itu kemarin kan kita punya 5 posko penyekatan 3 posko penyekatan 2 posko pengamanan dan itu kan dalam rangka untuk juga mengantisipasi bagaimana orang-orang tidak keluar masuk Kabupaten Pasir gitu sampai hari ini juga itu pun juga kemarin di posko penyekatan yaitu di Kecamatan Morakomam Kecamatan Batu Engo dan Kecamatan Longali kita lakukan juga rapid antigen nah intinya kan kemarin setiap orang yang diperbolehkan masuk Kabupaten Pasir ya kemarin kan kalau orang masuk Kabupaten Pasir kalau enggak memenuhi syarat kan diputar balik nah tetapi kan ada yang memenuhi syarat kan Pak karena sesuai dengan kriterian yang ada nah kalau orang-orang yang kemarin diperbolehkan masuk Kabupaten Pasir dan dia karena memenuhi syarat maka tetap dilakukan rapid antigen kalau hasilnya positif kita karantina atau kita edukasi untuk kembali ke rumahnya di daerah asal atau kalau negatif baru di perbolehkan masuk Kabupaten Pasir dan Alhamdulillah dari selama kemarin 12 hari kita melakukan pemeriksaan antigen itu dari tanggal 6 sampai 17 Mei Alhamdulillah kondisinya negatif semua baik Pak mungkin sebelum menutup acara ini Pak barangkali himbawan apa atau yang perlu disampaikan Satkes COVID Pak oke ya jadi ini untuk masyarakat Kabupaten Pasir pada kesempatan yang baik ini berbagi ini saya atas nama Satkes penanggulan COVID 19 Kabupaten Pasir tetap menghimbau kepada warga Pasir untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan walaupun kasus COVID-nya secara umum terjadi penurunan kemudian program vaksinasi sudah berjalan beberapa waktu yang laut tapi kita tetap harus waspada intinya COVID ini masih ada disiplin kita dengan cara disiplin protokol kesehatan pakai masker jaga jarak dan cuci tangan itu Pak Ropi baik terima kasih ya pemirsa operasahan itu tadi penjelasan dari juru bicara Satkes COVID Kabupaten Pasir Bapak Amir Pasol yang juga Kepala Tinas Kesehatan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih